Selamat pagi semua, ketemu lagi dengan Ibu. Mungkin ini pertemuan terakhir dulu di semester ini. Bulan puasa, bulan puasa Ramadan. Kita mulai, berarti ya, karena pembahasannya sudah habis, berarti Ibu menyiapkan soal-soal yang mengenai semester 2. Yang lain gak dada, Kak Les. Dadaan, Pak. Duringan bisa, Les. Nah, kita berdua tidak apa-apa. Nah, soalnya ada di layar, Ibu membuat taplak meja bundar, bundar itu sama dengan lingkaran, dengan diameter 1,4 meter. Setelah selesai, sang Ibu mengukur keliling taplak meja, dan ternyata panjangnya berapa? Itu sama lawan menghitung apa, Les? Keliling. Keliling. Berarti, langsung kita ketahui keliling ya, Les. Keliling lingkaran apa rumusnya? 2 kali... 2 kali... E kali R. Iya. Diameternya 1,4. Berarti R-nya berapa? 0. 0,7. Berarti pakai 2 kali 22 per 7, bisa ya. Dikali 0,7. Nah, ini kawah aja, nak kayak dicoret lah. Sama-sama bagi berapa nih? Begitu? 7. 7. 7 bagi 7, 1. 0,7 bagi 7? 0,2. 0,7 dibagi 7. Berapa? Ini, Les, kalau kita kalikan 10, jadi 7. 0,1, iya, Bu Jah. Jadi 70. Berarti 0,1. Nah, tinggal 2 kali 22 dikali 0,1. 2 kali 22, 44, ya kan? Sanggir. 44 dikali 0,1. Kali 0,1. Nah, ada lah. Restu jawabannya. On. Sama aja lawan 44 kali 1 per 10. 4, Kak, Bu. Oke. 4,4, ya. Berarti kita ambil adalah 4. Bisa aja nih, Les, Le. Bisa aja. Ini, Mama aja. Kita lanjutkan. Nah, coba. Baca soalnya dulu. Coba. Panjang lintasan, Kak, Bu. Iya. Sama, panjang lintasan. Boleh, Alis, didiktikan, Ibu menulis? Diktinya, Kak, Bu. Boleh, Ibu menuliskan. Pian sama, Pian juga yang menjepat, Pak, Pak. Sambil kita belajar. Panjang lintasan. Sama dengan. Sama dengan. Keliling-lingkaran, kali banyaknya putaran. Iya, benar. Kali N, ya. Keliling-lingkaran, tinggal 2 kali langsung. Boleh. 2, 2 per 7. R-nya berapa, Les? Tiga lima. Centi, ya. Dikali lima ribu. Ini satuannya centi, Mas. Ini. Berapa? Lima. Dua kali dua puluh dua, seratus. Eh, salah. Dua kali dua puluh dua, empat puluh am. Empat. Kali. Ini langsung boleh lima kali lima, dua puluh lima. Berarti dua puluh lima ribu. Berapa, Les? Empat empat kali dua lima aja, Les, eh. Balam. Etang ya. Um. Terima kasih. 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 Tima kasih. Tima kasih. Tima kasih. Tima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tima kasih. Tima kasih. Tima kasih. Tima kasih. Tima kasih. Aquí. Di sini titik B, C, dan O. Nah, berarti di sini kalau di sini 70, kalau bagi 2 berarti di sini adalah 35. Berapa yang di sini? Nah, kali 2 langsung kali 2 aja. Nah, ingat, garis yang dengan dia, garis singgung, yang berhubungan dengan jari-jari, di sininya nakai pasti sudah siku-siku. Ini pasti ya, sudah siku-siku. Kalau siku-siku, berarti di sini 90. Ingatlah, Pian, jumlah sudut dalam segitiga ini harus berapa derajat? Jumlah besar sudut dalam segitiga ini harus berapa derajat? Harus berapa derajat? 100 80, ingatkanlah. Bila sudutnya ada tiga buting, entah itu besarnya sama atau tidak, pokoknya jumlah ini harus 180. Nah, berarti kita dapat menghitung sudut O-nya yang ini. Kalau di sini sudah berapa, di sini berapa? Nah, berarti sudut itu sama lawan 180. Kita kurangkan ini, 35 ditambah 90. sisanya berapa? 180 dikurang 120. Berapa ya? 55 lah, nak. Baru menghitung, Pak. Baru menghitung. Nah, sekarang hitung Buen Pian yang di sininya. Di sininya setengah sudah 255, otomatis di sini sama. Berarti kalau menghitung sudut A, O, C. Jadi berapa? 2 kali 55-nya, nak. Nah, berapa? Berapa? Anok. Anok berapa? 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 110, kan? 110, benar. Nah, besarnya 110 derajat, nak. Nah, itu aja. Asal kita teliti. Yang di sini pasti sudah 90, nak. Kalamnya menghadap sudut garis lurus. Kuncinya seperti ini, nak lah. Apabila dia merupakan garis lurus, di sininya, sudut yang menghadap garis lurus itu pasti sudah siku-siku. Jadi, kalau ada garis lurus, kemudian mau kayak apapun bentuknya, yang penting di sini garis lurus, sudut yang berhadapan ini pasti siku-siku. Paham lah? Paham lah, Mbak. Nah, pasti siku-siku. Ingat akan pulang. Jumlah besar sudut dalam segitiga, itu jumlahnya 180. Jadi, kita menghitung sisanya. Karena ini 2 kali segitiga yang sama, tinggal mengalukan 2 kali 55 derajat. Mak, kenapa gion itu mandi? Kenapa gelenduman? 002. Hmm. Hmm. Terima kasih. 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 ab, 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 ab itu berarti jarak antara kedua titik pusat. Terima kasih. 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 20 kuat, ab, 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 ab Ayo, 25 kali 25. Berapa? 625. 625. 625. Ini tetap 9 ditambah R2 pangkat 2. Nah, tinggal mengumpulkan yang sejenis. Ini kan negatif. Nah, kalau pindah dari tanda sama dengan artinya pindah ruas, itu berubah menjadi positif. Positifnya jadi 9 ditambah R2 pangkat 2. Ini tetap ya, sebelah kanan tetap 625. Dia ini asalnya positif, berarti pindah ruas menjadi negatif. Oke. Nah, kalau ini dihilangkan pangkat 2-nya, sebelahnya ditarik A, akar. Iya lah. Nah, berarti 9 ditambah R kuadrat sama dengan akar dari 225. 15, iya. Berarti di sini 9 ditambah R2 sama dengan 15. Berarti R2-nya berapa, nak? 9 ditambah berapa supaya 15? 9 ditambah berapa supaya 15? A, 6. Ya, 6. Nah, itu baru R1 dan R2-nya. Ya kan? Kalau di buku lah, saya nulis. Nah, baru R1 dan R2-nya. Pertanyaannya adalah, luas link. Kemarin, kalau masih ingat, Buhan Pian. Ibu ada memadahkan perbandingan gini. Kalau R, bandingnya R, ya. Ini satuan panjang. Kalau satuan luas, ini sama aja lawan triple Pythagoras, rumus-rumus cepat. Kalau satuan panjang, tinggal pangkat 1, ya. Kalau satuan luas, tinggal kita pangkatkan 2. Apabila ada pertanyaannya, perbandingan volume. Tidak perlu kalian mencari volume bola nanti atau volume kubus. Langsung aja dipangkatkan di 3. Nah, oke. Kembali ke soal. Kalau ini, luas berarti dipangkatkan berapa? Kalau luas, pangkatkan berapa? Dipangkatkan? 2. 2. Bila volume, pangkatkan 3. Nah, langsung aja langsung. Perbandingannya R1 dipangkatkan 2. R2 juga dipangkatkan 2. R1-nya berapa? 9. 9. Pangkat 2. Per R2-nya adalah 6 pangkat 2. Berarti 81 per 30. 81 per 36. Iya, kan? Nah. A, kamu jawabannya. 81 per 36 dibagi berapa? Kenapa jadi A 3 banding 2 dibagi berapa? Coba-coba. Sambat-sambat. 81 per 36. Nah. Ini, ini disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa, nak, kai? Sama-sama bagi berapanya, kak, Wak? 9, Kak, Bok. Iya, 9. Itu karena ada di perkalian 9. Berarti 9 per am. Yang mana jawabannya? C. Jadi, Pian harus ingat apabila panjang pangkat 1, apabila luas pangkat 2, apabila volume pangkat 3. Tidak ada lagi, Pian menghitung luas lingkaran atau volume bola, nanti tidak lagi. Paham, lah? Paham, lah. Sama aja dengan ini, nah. Misalnya seperti ini. Kubus, katanya. Kubus memiliki rusuk, panjang rusuk. Sama dengan 5. Perbandingan volumenya berapa, ya? Atau volumenya berapa? Perbandingan volumenya, kubus misalnya ada 2. Ada rusuk, yang panjangnya 5, dan panjangnya 3. Langsung aja. Pangkat 3 itu kalau kubus, nak, leh. Nyaman aja. Pangkat 3 langsung, berarti 125 lawan 27. Kita yang diingat ini aja nih, nah. Eh, mana soal ibu tadi? Perik sampai perik. Uh, sakit, sakit. Bentar, Vicky. Ah, aspegang, lidahmu. Oh, maaf. Lalu hidupnya garing, ya. Udah bisa tuh sampai kicuong pun, tepat aja, potor lagi. Ah, dikit lagi. Nah, potok kanan laptop ibu, nah. Sebentar, nak, lah. Loading, lah, laptopnya. Gue enak mencarikan soal yang... Gara-gara-gara lagi, bu. Laptop, ya, benar. Eh, Lili, minta tolong dong. Eh, kenapa? Aku mau ngambil lapel. Pedani, ya. Ya, maaf. Da-da. Eh, bentar. Apa? Kamu bercanda, kan? Lili, basah koya, pengirsa. Airnya pasti dingin. Masih mau buang sampahmu sembarangan? Aduh, aku mau nonton juga, nih. Ya, itu punya aku. Salah, tulis nama, deh. Mau mencari soalnya, namanya lagi. Jangan sentuh kritiku pas aku beritik. Sudah aman, kan? Kili melarangnya menyentuh kritiku pas kita. Gimana kalau mainannya saja? Ya, apa tadi, sopihak. Pelajaran agar dia mau berbagi. Oke, ini tambahan sedikit, ya. Ada waktu 10 menit. Untuk materi apa? Anak yang kurang dipahami itu? Yang kurang dipahami adalah? Tentang apa? Misalnya. Bangun ruang itu kalau kelas delapan. Bangun ruang kelas delapan itu apa aja? Yang dipelajari, ingatlah dulu. Pertama, kubus. Sudah di luar kepala, kubus. Kemudian, balok. Prisma, ya. Sama yang terakhir, li. Limas. Gio, limas. Ingatlah, Gio. Bentuknya kayak apa. Limas itu apa ciri-cirinya dulu? Mana Gio, nih? Limas itu ciri-cirinya. Dia mempunyai alas, naklah. Nyatakan dia mempunyai alas. Dia pasti mempunyai alas dulu. Alasnya itu, mau bentuk persegi panjang, mau bentuk persegi, terserah dia soalnya. Nah, dia mempunyai alas. Alasnya satu aja. Kemudian, juga mempunyai tinggi. Dia juga mempunyai tinggi. Tinggi itu adalah titik perpotongan antara diagonal dengan diagonal, ditarik garis lurus ke atas. Nah, itu tinggi. Sisi tegak itu yang mana? Nah, sisi tegak itu perlu diketahui. Sisi tegak itu yang ini-nya. Ini rusuk, ya? Yang membentuk, yang dibatasi oleh warna biru. Sisi tegaknya. Kenapa jadi ibu menjelaskan ini? Karena ini terpakai ketika puan pihan menghitung luas permukaan. Luas permukaannya itu berarti luas alas kan ditambah jumlah luas sisi tegak. Kalau, nak, alasnya ini berbentuk persegi, langsung aja empat kali luas segitiga, kan? Sisi tegaknya. Tapi, kalau bawahnya ini berbentuk persegi panjang, berarti kan yang ini sama lawan ini. Yang ini sama lawan ini. Berarti ada dua buah pasang segitiga. berarti luas permukaannya, anak, kan? Ini ya. Luas permukaan. Itu kan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegakan. Nah, ini ada dua. Ada bila persegi, ada bila persegi panjang. Persegi lawan belah ketupat sama, anak lah. Maksud ibu itu bukan sama bangunnya, tapi empat kali luas segitiga aja sih sisi tegaknya. Tapi, kalau persegi panjang berlain. Nah, kalau persegi atau belah ketupat, luas alas, ditambah empat kali luas segitiga langsung. Karena dia sama. Kalau persegi panjang atau layang-layang, itu beda. Kan ada dua sisi yang sama. Luas alas ditambah dua kali luas segitiga satu, ditambah dua kali luas segitiga dua. Karena dia dua pasang. Nah, itu. Kemudian, biasanya pada soal, itu ada tinggi di sini. Kemudian, alasnya ada, sisinya ada. Panjangnya. Lalu, dicari menghitung luas permukaan. Nah, sedangkan luas permukaan, kita memerlukan tinggi segitiga yang tegak. Ya kan? Kita memerlukan tinggi segitiga yang tegak. Berarti, nah, kayak tinggi segitiga di sini, itu sama lawan menghitung luas Pitagoras. Nah, di sini. Kemudian di sini. Di sini. Nah, yang ini tinggi limas, sedangkan yang ini adalah tinggi segitiga. Jadi, Pitagoras kan, yang di sini panggung apa? Di sini adalah setengah dari panjang si sisi alas. Setengah dari sisi alas. Taham? Taham. Nah, itu yang membedakan. Kemudian, Prisma. Nah, Prisma ini juga, tergantung alasnya apa. Apabila alasnya belah kutupat atau alasnya layang-layang, persegi-persegi panjang, pasti itu sudah dua kali luas alasnya. Karena dia mempunyai tutup. Nah, itu. Misal ya. di sini ya. Di sini adalah sisi tegaknya. Ini di sini ya. Kemudian yang di belakang ini. warna merah. Nah, yang di belakang sini sebenarnya ada rusuknya di belakang, Ada empat sisi tegak. Nah, sama saja dengan yang limas tadi, nakai. Tapi, kalau luas permukaan Prisma, tinggal menambah di mukanya dua kali luas alas. ditambah jumlah sisi tegak. Ininya aja belahin, dua kali luas sisi alas. Kalau sisi tegaknya, sama, tergantung gambarnya, berapa buting alasnya. Kemudian, apabila persegi, langsung aja empat kali luas persegi panjang, kan? Ini persegi panjang, naklah. Kalau alasnya persegi panjang, berarti ada yang sama, ada yang berbeda. Sama aja, dua kali luas persegi panjang satu, ditambah dua kali luas persegi panjang dua. Itu aja yang perlu dipahami. iyalah. Ada lagi yang ditanyakan. Siapa ada lagi? Ales adalah, Anugio adalah, oh, Gio dimatikannya, mikrofonnya mandi bisa, nih. Silahkan yang ditanyakan, ditanyakan. Apaan? Panjang lilitan, naklah, panjang lilitan tuh ya juga, nah panjang lilitan sebutin lagi lah. Panjang lilitan. Panjang lilitan di sekolah, kayaknya belum dipelajari, Pak, semalam. Nah, panjang lilitan. Nah, misalnya, segitiga. Nah, di sini kan, di sini nya, panjang lilitan tuh seperti ini. Nah, yang mengelilingi, yang mengelilingi, yang mengelilingi semua sisinya, lingkaran. Nah, di sini. kemudian tambah di sini. Nah, ini, adalah panjang lilitan nya. Di sini, tambahkan nya. Di sini, tambahkan. Di sini, tambahkan nya. Itu sama lawan, berapa buting, jari-jarinya. nah, ini jadi tiga, nah, kayaknya dibaginya tiga. Nah, jadi sepertiga, keliling-keliling karan. Ini loh, sama lawan diameter, ini kan, jari-jari, ditambah jari-jari, sama lawan diameter. jadi panjang lilitan nya itu, panjang lilitan jika, tiga buting lingkaran, diameternya berapa buting? tiga kali diameter, ditambah, ini berapa buting? tiga, tiga, sepertiga, tambah sepertiga, tambah sepertiga, satu, tambah keliling lingkaran. itu aja. Ini panjang lilitan nya, diameternya, satu, dua, tiga. Ini sepertiga, keliling-lingkaran, kalau digabungkan, sama lawan, keliling-lingkaran. Tahan lah. Adil, coba ajari, di soal-soal, biasanya ada, tahu di buku-pian adalah soalnya itu? di buku-pian adalah soalnya itu. di sekolahan belajar daring gak nak? internet kah? soalnya kan, iya, adalah belajar sekolahan. PR kah? PR dapat aja lah. Bila kadai dapat, boleh aja betakunak lah, bila kadai dapat lah. jangan dipendam seorangan. Kalau PR matematika, tapi, kalau IPS bisa aja, mencari soal. Ada yang ditanyakan anak-anak ibu? Waktunya sudah sampai 10.30. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Jika buhan pihan ingin bertanya, bolehlah chat ke grup. Satu jam aja nakai puasaan ini. kelas dalam hari semalam itu pihan gak ada masukan loh, ales gak ada jadi masuk. lu masuk kok, lu masuk kok, lu masuk tuh keluar bu semalam. Iya am. Semalam tuh fisika. Lu masuk ada di orang ya? Iya. Lu masuk ada di orang ya? Nah ales, sayangnya ada, lu tuh keluar. Iya kan dijadi. Oke ibu akhiri, ibu minta maaf, jika ada ibu salah, semoga ilmunya bermanfaat. Naklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.